Halo adik-adik salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat bertemu kembali dengan Pak Petrus Tentunya di channel Solusi Matematika Selamat belajar, semoga kalian sukses bersama Baiklah adik-adik kali ini materi yang akan kita bahas adalah Tentang luas permukaan kubus Dan juga bagaimana nanti cara menghitung panjang sisi dari suatu kubus Langsung saja mari kita perhatikan penjelasan berikut ini Kubus, kalau kita perhatikan itu memiliki 6 sisi berbentuk persegi Seperti ini Kita dibuka seperti ini Ada sisi atas, sisi bawah, sisi samping kiri, kanan, depan, dan belakang Nah masing-masing luas, masing-masing persegi itu luasnya adalah sisi kali sisi Jadi kalau sisinya ada 6, maka luas permukaan kubus itu sama dengan 6 kali sisi kali sisi atau 6 sisi kuadrat Kita ambil contoh misalnya sisinya 5 cm Maka luas permukaannya adalah 6 kali 5 cm kali 5 cm sama dengan 150 cm persegi Jadi kalau luas satu kuadrat Jadi kalau luas satunya adalah persegi Jadi kita termus permukaan kubus adalah 6 kali sisi kali sisi Kita lihat contoh berikut Ada soal bentuk tabel seperti ini Ada soal nomor 1, 2, 3 Ini ada singkatan S dan LB LB itu luas permukaan S itu sama dengan sisi Nah, rumus-rumusnya kalau mencari luas permukaan Adalah 6 kali sisi kali sisi Atau 6 kali sisi kuadrat Sedangkan kalau mencari sisi Itu sama dengan akar kuadrat Dari luas permukaan dibagi 6 Jadi luas permukaan dibagi 6 Lalu hasilnya di akar kuadrat Nomor 1, mencari luas permukaan Sisinya 4 cm Maka luas permukaannya adalah 6 kali 4 kali 4 Sama dengan 96 Jadi luas permukaannya adalah 96 cm persegi Nomor 2 diketahui Luas permukaan 54 cm Berarti sisinya Sisinya adalah akar pangkat 2 Akar kuadrat Dari 54 dibagi 6 54 bagi 6 Sama dengan 9 9 di akar Sama dengan 3 Jadi sisinya adalah 3 cm Nomor 3 contoh yang sama Seperti nomor 2 Kita lihat Luas permukaannya adalah 216 cm persegi Berarti sisinya adalah Akar kuadrat dari 216 dibagi 6 216 bagi 6 Sama dengan 36 36 Akar 36 Sama dengan 6 Jadi berapa kali berapa Sama dengan 36 Adalah 6 kali 6 Maka akar 36 Sama dengan 6 Maka sisinya sama dengan 6 cm Demikianlah adik-adik untuk materi kali ini Mengenai luas permukaan kubus Terima kasih Kalian telah mengikuti video ini dengan baik Terima kasih juga Kalian telah memberikan dukungan Radar channel ini Sampai jumpa di video berikutnya Salam sehat Sub indo by broth3rmax